Dari The Baca Press malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan apalagi di part yang ini nih Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Industri Maju minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhyemin dan Paslon 3, Pak Ganjal dan Pak Mahfud seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf respect, respect, respect ya mungkin ya buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele tapi kalau menurut saya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya meminta maaf di depan umum, meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini gitu dan Pak Prabowo menunjukkannya apalagi ya pada saat Pak Prabowo itu menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk orang-orang yang tidak memilih saya termasuk orang yang tidak mempercayai saya saya pribadi bangga sekali Pak sangat bangga berada di barisan Bapak Bapak menunjukkan betapa Bapak itu seorang negarawan yang sangat mencintai seluruh rakyat Indonesia ini dan saya sudah tidak sabar Pak tanggal 14 Februari saya ingin cepat-cepat coblos Bapak dan Mas Gibran saya sudah tidak sabar juga sih Pak pasang fotonya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Amin Ya Allah Bapak keren Lebih adem tapi menurut saya justru lebih berarti jadinya dibandingkan hanya saling serang yang tidak konteks luar tadi tapi yang saya apresiasi Pak Prabowo berjiwa sangat kesatria menyampaikan maaf kepada pasron-pasron lainnya yang memasukkan Indonesia di keadaan salah-salah kata atau yang kurang pas tapi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kontestasi pemindu ini adalah adu gagasan bukan personal, bukan menghadirkan dendam apalagi kemudian berpecahan diantara sesama konstituen, anak-anak bangsa ini akan berdampak buruk pada akhirnya di atas segalanya kita ingin menjunjungi persatuan diantara kita semuanya di Indonesia Debat Capres kelima yang merupakan penutup rangkaian debat dalam kampanye Pilpres 2024 baru saja berakhir lega rasanya debat kelima ini berakhir dengan lancar dan nyaris tanpa ketegangan yang berarti saya mencatat banyak ibu-ibu yang tetap gak berani nonton debat karena takut membayangkan Pak Prabowo bakal dibully sama rival-rivalnya seperti pada debat Capres ketiga kemarin tapi puji Tuhan itu tidak terjadi rupanya Capres 01 dan Capres 03 belajar dari apa yang dihasilkan dari cara mereka menyerang Capres 02 yang justru tidak menguntungkan elektabilitas dan simpati publik tapi meski begitu naluri ofensif Capres 03 tampaknya masih terlihat juga indikasi bersekongkol dengan Capres 01 untuk melawan Capres 02 masih terasa meski keduanya tampak berusaha menahan diri yang membuat kurang menarik dari debat malam ini adalah pernyataan-pernyataan Capres 01 dan Capres 03 yang masih terasa teoritis dan normatif sementara Capres 02 meski dengan ungkapan sederhana dan tidak sehebat rivalnya membangun narasi berbunga-bunga tapi terasa lebih lukas to the point dan konkret dan ketika sampai pada akhir debat di mana closing statement disampaikan oleh para Capres didampingi Capres masing-masing terlihat jelas mana Capres yang unggul secara utuh Capres 01 membuat closing statement yang cukup tertata meski tetap normatif dan berbunga-bunga seperti poisi mengutip jargon Jawa suro tiro jayanengrat lebur dining pangastuti jargon Jawa yang selama ini diejawantahkan oleh Pak Jokowi Capres 01 seperti tidak menunjukkan kesan dan sikap yang lebih membumi lebih meng-Indonesia closing statement Capres 02 menurut saya adalah closing statement yang terbaik selain menegaskan visi Capres 02 juga dengan sangat clear menunjukkan kebersahajaannya dengan menyampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada dua rivalnya serta kepada penyelenggara pemilu atas segala yang terjadi sepanjang momen-momen kampanye serta menegaskan bahwa mereka akan menjadi pemimpin bagi semua kelompok bahkan bagi siapapun yang tidak memilih atau meragukan mereka ini sungguh keren menurut saya closing statement Capres 03 menurut saya paling buruk karena pada pernyataan terakhir ini sikap ofensif dan menyerang masih diperlihatkan mungkin sudah ditahan-tahan sejak debat tadi dan akhirnya kelepasan di penutup ini masih membawa-bawa isu politik dinasti kepentingan keluarga Capres yang melanggar ham dan tema-tema yang jadi bahan gorengan di medsos yang semakin usah dan tidak proporsional untuk diulang lagi di momen presisius yang seharusnya bisa dipakai untuk menarik simpati publik sebesar-besarnya terasa sekali statement ini titipan dari partai atau dari ketua umum partai meski tidak seseru debat sebelumnya tapi barangkali memang di debat terakhir ini suasana tenang dan sejuk harus sama-sama diwujudkan mengingat tinggal 10 hari lagi rakyat akan menentukan pilihan mereka kalau boleh bicara beringkat untuk debat malam ini saya akan menempatkan Capres 02 di urutan pertama Capres 01 di urutan kedua dan Capres 03 di urutan kelima Halo saudaraku sekitar mana bangsa sudah mendengar closing statement Pak Prabowo closing statement Pak Prabowo adalah closing statement seorang negarawan sedangkan closing statement 01 dan 03 adalah closing statement seorang oposisi artinya Pak Prabowo sudah siap untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan 01 maupun 03 sudah siap untuk menjadi oposisi kalian merasa juga gak kalau debat Capres yang terakhir ini adem banget tapi coba kita analisis ya ini dia kalau kita lihat debat Capres yang kelima ini memang sangat-sangat adem ayam tenterm ya tidak ada unsur yang saling meriputkan bahkan saya banyak sekali mendengar kata terima kasih kata mohon maaf dan itu asli sejuk banget di telinga oke dari nomor urut 1 Pak Anies ini kalau saya dengarkan semua jawabannya itu selalu memuaskan di telinga gak tau kenapa ya emang jawabannya semuanya keren termasuk pada saat menjelaskan orang-orang yang kesulitan membayar UKT kemudian pelindungan perempuan walaupun tadi memang agak menyindir bahan sos ya sedangkan dari Pak Prabowo saya lihat itu jawabannya selalu aplikatif yaitu jawaban-jawaban yang memang sudah beliau lakukan sebelumnya seperti pada saat beliau menjelaskan tentang supportnya terhadap kaum perempuan walaupun jawaban dari Pak Prabowo ini memang singkat-singkat tapi di closing statementnya Pak Prabowo ini memang keren coy terlihat merangkul semua calon dan meminta maaf juga sedangkan dari Pak Ganjar jawaban-jawaban yang diberikan itu selalu tegas di depan malam ini mekanismenya juga jelas termasuk pada saat menjelaskan bagaimana satu keluarga miskin satu sarjana tapi memang Pak Ganjar ini terlihat beberapa kali menyindir Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo seperti dinastilah otoriter dan lain sebagainya tapi gimana menurut kalian wow closing statement dari Pak Prabowo sangat luar biasa malam hari ini di penutupan debat capres menurut aku dia sangat-sangat pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia kenapa aku bisa bilang seperti itu kalian tonton cuplikan closing statement Pak Prabowo saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Industri Maju minta maaf kepada Paslon satu Pak Anies Pak Muhyemin dan Paslon tiga Pak Ganjar dan Pak Mahfud seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kurang pas menurut kalian seperti apa silahkan tulis di kolom komentar guys closing statement Prabowo ini siapa yang kegocek berharap debat kelima bakal ada yang berselingsih eh malah bermain dengan santai dan saling jaga diri agar image tidak berserot media ya ini adalah debat kelima alias debat penutup Pilpres 24 teman-teman dimulai dengan Pak Anies yang biasa bermain menyerang eh malah terlihat bermain manis Pak Prabowo yang biasa lebih ke defense tapi terlihat lebih seimbang dan selalu setuju dengan pendapat lainnya dan yang paling gokil ialah Pak Ganjar awna santai eh makin kesini kok mulai sembel sembel Bansos sampai isu yang lebih panas yaitu demokrasi di Indonesia dimulai dari Pak Prabowo yang menggauhkan soal makan siang gratis bahkan sejak ibu mengandung menuju Indonesia Mas 2045 kemudian Pak Anies membuka debat menggunakan bahasa isyarat sampai persoalan Bansos Plus demi kesejahteraan sosial dan Ganjar soal satu desa satu paskes satu nakkes sampai persoalan sekolah inklusi teman-teman nah menariknya ketika masuk ke momen kesehatan nih dimana mulai dari Pak Ganjar dari paskes sampai ke desa lalu dikritisi oleh Pak Anies bahwa kesehatan hanya diurusi oleh kemenkes saja lalu disambung Pak Prabowo soal kurangan dokter di Indonesia sampai dimana tiba di momen soal tenaga pendidik ya dimulai dari Pak Anies yang janji angkat puluhan ribu P3K lalu disambung dengan Prabowo wajib audit semua sistem yang gak beres dan diteruskan oleh Pak Ganjar bahwa perlu andanya dorongan sertifikasi ya teman-teman debat kelima ini kita disuguhkan dengan debat yang cukup ciamik walau endingnya ada segolong-enggol sih ya itu dia soal bansos sampai kritisi soal demokrasi di Indonesia poinnya ada pada closing menurut gue teman-teman closing statement Prabowo yang terlihat lebih mengajarkan untuk flower rendah hati Anies yang berfokus pada kecerdasan masyarakat dan Pak Ganjar yang mengajarkan kewibawaan jadi kalian udah fix film siapa nih debat terakhir menurut saya Anies udah lebih sopan victim sudah tidak terlihat lagi mudah-mudahan ini adalah perubahan sikap untuk jati diri yang lebih baik lagi bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan survei yang semakin hari semakin menurun dalam debat-debat sebelumnya serangan-serangan itu tidak membuat survei semakin naik tetapi malahan membuat survei semakin anjlok mungkin saat ini Anies udah menggunakan cara politik yang berbeda tetapi sudah terlambat dan menurut saya Anies sudah kalah telak dan mati gaya kita akan mendengar pendapat yang menurut saya ini adalah bestinya Pak Anies saat menjadi gubernur dia adalah mantan wakil gubernur DKI yang saat ini mencalonkan diri di DKI 3 nomor 1 untuk Jakarta Utara Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu Bapak Ahmad Terisal Patria bagaimana pendapat Bapak di debat yang terakhir yang paling penting ini kita diyakinkan bahwa Bapak Prabowo adalah pemimpin yang visioner yang disolutif yang pemimpin yang cepat nyata dan tepat untuk menggantikan Bapak Jokowi ketika Jakarta Utara baru bicara menyelamatkan DKI Indonesia maka Bapak Prabowo bukan cuma omong-omong tapi justru sudah mengerjakannya dengan uang sendiri menyiapkan pengacara yang ada di Malaysia menyelamatkan leader TKI Indonesia dari NTT yang akan dihukum mati diselamatkan sekalipun Bapak Prabowo selalu dicacimati dihinas dibuli beliau tidak penamaran apalagi dendam justru beliau lebih dulu meminta maaf itulah sejatinya pemimpin Indonesia yang kita butuhkan penuh dengan ketelanaran dibuat nangis sama penutupan Jawa Pres malam ini yang dimana Pak Prabowo bilang di penutupannya kalau misalkan saya ada kata-kata saya yang salah kepada Pak Anies dan Pak Ganjar disitu hati gue gue langsung nangis gue langsung kejar lagi yang dimana dia yang awalnya udah banyak diomongin misalkan sini cuma joget-joget terus dikasih red 11 atau berapapun itu tapi dia malah minta maaf itu ke sama pres ya ampun Pak hati lo terbuat dari apa sih Pak siapa yang nonton closing statement tadi Pak Prabowo bilang saya atas nama Prabowo Gibrami minta maaf kepada Pak Selong 1 Pak Anies dan Pak Selong 3 Pak Ganjar seandainya dalam kampanye ada kata-kata atau kebanyakan kami yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya closing statement yang berlapang dada ya meminta maaf di debat di closing statement wow keren banget Pak Prabowo tidak menyenggol kanan-kiri dia langsung meminta maaf ke pasangan satu dan tiga jika ada salah menurutku itu benar-benar jiwa-jiwa kesatria banget Pak Prabowo ini di closing statementnya Pak Ganjar di penutupannya masih menyenggol orang lain debat capek saya tim kampanye Pak Jokowi beliau menyampaikan untuk tidak memilih calon yang potongan di taktor dan otoriter yang punya rekam jejak pelanggar HAM yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan yang punya rekam jejak masalah korupsi ini benar-benar pemimpin yang pecah belah closing statement itu sudah terakhir debat harus memahafkan atau memuji atau ya terserah Pak Ganjar yang mungkin dalam hatinya menyerang di closing statement adalah kunci tapi apakah Bapak tidak memiliki bangsa ini dengan closing statement Bapak sendiri Pak Rasi 03 pemecah belah bangsa dengan closing statement nya waduh terus kata netizen kali ini satu adem aja gitu kali ya nomor dua kalem santai salah ya salah minta maaf atas kesalahan tidak terlalu mengebu-gebu nomor tiga arogan gak nyenggol gak asik gak ada pemintaan maaf atas masa debat satu dan tiga satu sampai lima closing tadi malah closing statement nya juga agak-agak sombong karena menyenggol salah satu paslon dan orang lain ini menurut saya ya kan kita boleh berpendapat disini dan kata netizen lain adalah closing statement 12 bagus fokus visi-visi bahkan meminta maaf cuma 03 yang menyebut visi-visi malah fokus nyindir personal salah satu paslon kita pak closing statement udah debat terakhir harusnya bapak tuh gimana ya biar mendapatkan hatinya rakyat gitu dan penutupan dari pak Prabowo adalah manakala Prabowo menerima mandat dari rakyat kita akan memimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk yang tidak memilih saya termasuk yang tidak percaya sama saya saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia wow wow jiwa kesatrian pak Prabowo luar biasa gimana menurut kalian closing statementnya pak ganjar rekam jejak korupsi kekerasan dan lain-lain pecah bola bangsa kalian bisa menilai komen mari kita diskusi guys sudah nonton belum debat malam ini debat malam ini itu yang terakhir menurut kalian misi-misi dari ketiga pasulon itu yang mana kalau menurut aku pasulon 1 sama 2 sama 3 itu bagus banget kalau pak Anis sih kayak memperluas ketenaga kerjaan kalau menurut aku sih ketenaga kerjaan itu buat orang-orang yang berpendidikan aja sih kalau kelas rendah agak susah gitu kalau 02 itu memberi makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil dan pak Parabowo juga ingin membangun rumah sakit modern di setiap kota dan kabupaten karena dokternya masih kurang 140 ribu wah-wah-wah 140 ribu dokter buat apa? buat warga masyarakat agar bisa mencegah penyakit kita menurut kalian yang paling masuk akal bisnis-bisnisnya siapa? kalau aku sih kasih bener ya kalau kamu siapa?